Kita bersama bersatu dalam doa. Ya Bapak, inilah kerinduan kami yang kami naikkan lewat pujian kami. Kami mau mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolonglah lewat momen perenungan firman hari ini. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah juga kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak-Ibu sekalian. Shalom Bapak-Ibu jemaat sekalian. Pada hari ini bersyukur kita boleh punya satu kesempatan yang indah untuk merenungkan firmannya. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu Apakah Engkau mengasihi Aku? Firman Tuhan hari ini didasarkan dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Silahkan Bapak-Ibu saudara dapat membukanya di Alkitab masing-masing. Untuk bagian ini akan dibacakan bergantian. Ayat Ganjil dalam bahasa Indonesia, ayat Genap dalam bahasa Mandarin. Kita akan menggunakan keinginan. Tanya adalah bahasa Inil, dan bahasa Inil, dan bahasa Inil. Silahkan Bapak-Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Kita akan menggunakan Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah Engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa Aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus kedua kali mengatakan dia, Yohan anak Simon, Anda mencintai saya? Bidu berkata, Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah Engkau mengasihi Aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah Engkau mengasihi Aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa Aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Ia berkata kepada Petrus, Ikutlah Aku. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak-ibu, saudara-saudari terkasih, Di awal kotba ini saya ingin mengajak kita merenungkan sejenak tema kita hari ini. Coba kita tanyakan kepada diri kita pertanyaan ini. Apakah saya mengasihi Yesus? Saya berikan beberapa detik sekiranya Tuhan bertanya kepada saudara, Apakah kamu mengasihi Aku? Saya berikan beberapa detik sekiranya Tuhan bertanya kepada saudara, Apakah kamu mengasihi Aku? Bapak-ibu sekalian jawabannya bisa ya, bisa tidak. Dapatkah Bapak-ibu, saudara-saudara di dalam hati menjawab dengan lugas, dengan tegas, Ya, saya mengasihi Yesus. Atau adakah di antara Bapak-ibu, saudara-saudara yang merasa ragu menjawab pertanyaan ini? Kayaknya si iya ya. Saya mengasihi Yesus, tapi Atau bahkan kita merasa, saya belum mengasihi Yesus. Bapak-ibu, saudara-saudara, apapun jawaban dan perasaan Anda hari ini, Dik, siung, jem, me, bukuan ni今天的答案, si, Si, Asi,不是. Saya mau mengajukan satu pertanyaan lanjutan. Coba tanyakan kepada dirimu, mengapa? Apa alasan saya mengasihi Yesus? Kalau saya bilang saya, ya, saya mengasihi Yesus. Kira-kira apa alasannya ya? Atau kalau kita ragu atau merasa belum bisa mengasihi Yesus, Juga kenapa? Bapak-ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari seluruh isi Alkitab, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Firmat Tuhan memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Firmat Tuhan memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita masih segar ya, baru melewati peristiwa Jumat Agung dan Pasca. Sebuah momen yang mengingatkan kita betapa besar dan betapa luar biasanya karya Allah untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Saya beritahu kita tidak perlu ragu tentang kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi sayangnya seringkali kasih kita kepada Tuhan yang berubah-ubah. Koneksi hati kita untuk bisa mengasihi Tuhan itu tidak stabil. Setiap orang percaya sangat bisa mengalami hal ini. Kemudian apa yang akhirnya membuat kita bisa kehilangan kasih kita kepada Tuhan? Atau setidaknya apa yang membuat kita ragu, saya mengasihi Tuhan atau tidak. Mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang sangat rumit, kompleks. Tetapi seorang penulis Kristen, John Piper, merangkumkan apa artinya mengasihi Allah. Dia mengatakan, inilah esensi dari apa artinya mengasihi Allah. Dia mengatakan, inilah esensi dari bahagian saya. Ini adalah sesuatu yang membantu itu. Yaitu merasa puas di dalamnya. Di dalamnya bukan hanya pada berkatnya. Bukan hanya pada perhatannya. Pada diri Allah sendiri dalam segala kemuliaannya. Nah Bapak, Ibu, Saudara Perasaan puas ini yang sering kali kita tidak alami Sering kali kita kehilangan rasa cukup Kita tidak bisa merasa cukup Tuhan saja cukup bagi saya John Piper sendiri dalam tulisannya mengatakan Bahwa tidak ada manusia memang yang bisa merasakan Kepuasan yang sempurna di dalam Tuhan Kenapa bisa demikian? Pertama, mungkin karena ada banyak pencobaan Ketika kita kehilangan hal-hal yang menyenangkan hati kita Kehilangan hal-hal di dunia yang membawa kenyamanan Hingga akhirnya kita sulit untuk bisa puas di dalam Allah Sulit untuk bisa berkata Allah saja itu cukup bagi saya Yang kedua, mungkin karena kita tidak puas pada diri kita sendiri Setiap kita berdosa Dan tidak jarang mungkin kalau kita melihat kepada diri kita Kita bisa berkata Kenapa saya ini kok bebal sekali Setiap minggu diadakan momen pengakuan dosa Karena memang betul, kita selalu berdosa Tetapi menyedihkannya adalah ketika kita menyadari Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang itu-itu lagi Kita merasa diri kita tidak lagi berharga Kita merasa kita tidak layak lagi untuk mengasihi Tuhan Kita merasa kita tidak tertolong lagi Banyak hal di dunia ini yang dapat menghilangkan kepuasan kita di dalam Tuhan Jadi, kasih Allah tidak berubah, betul ya? Jadi, kasih Allah tidak berubah, betul ya? Tapi di dalam dunia penuh dosa Banyak situasi yang bisa menggoyahkan kasih kita Tapi di dalam dunia ini, banyak hal di dunia yang dapat menggoyahkan kasih kita Kita rapuh, kita mudah kehilangan keteguhan di dalam Tuhan Itulah akhirnya juga kenapa Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada seorang Petrus Apakah kamu mengasihi aku? Bapak ibu saudara, di dalam kisah ini ada pola yang berulang tiga kali di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kemudian Yesus menutupnya dengan perintah, gembalakanlah domba-dombaku Rangkaian percakapan ini diulang sampai tiga kali Sebuah percakapan yang unik ya Lalu apa maknanya? Bapak ibu sekalian mungkin pernah mendengar ada satu penafsiran seperti ini Ada pendapat populer dari para ahli yang melihat perbedaan dari kata-kata Yunani yang dipakai Yohanes Saya bahas secara singkat saja, Bapak ibu sekalian bisa lihat di tabel yang ada Jadi waktu Yesus mengatakan, apakah kamu mengasihi aku? Itu pakai dua kata, ada agapao dua kali sekali pakai kata fileo Kemudian ketika Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Itu pakai kata kerja fileo tiga kali, tiga-tiga nya sama Kemudian para ahli mencoba mengkaitkan dengan konsep kasih di budaya Yunani waktu itu Ada empat jenis kasih, saya tidak akan bahas satu-satu Tapi langsung pada intinya, jadi ada yang memaknai bahwa Tuhan Yesus itu mengharapkan Petrus itu bisa punya kasih ilahi, kasih agape kepada Tuhan Yesus Tetapi kemudian ternyata Petrus cuma sanggup mengasihi dengan kasih persaudaraan, kasih fileo Sampai akhirnya setelah berapa kali ditanya, kemudian Yesus akhirnya menurunkan standar kasihnya Tetapi di dalam Injil yang sama kita bisa melihat bahwa Ternyata Yohanes tidak sedang berbicara tentang konsep kasih yang seperti ini yang Yesus mau Yohanes tidak sedang memegang konsep kasihnya orang Yunani Saya berikan contoh singkat lagi, ada dua contoh ayat Di satu bagian firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 19 disana dikatakan manusia lebih menyukai kegelapan Saat mengatakan manusia menyukai kegelapan disana pakai kata agapao yang artinya kasih ilahi Jadi sebenarnya akhirnya Yohanes tidak sedang melihat agape itu sebagai kata kasih yang eksklusif untuk kasihnya Tuhan Sebaliknya waktu menjelaskan kasih Allah di Yohanes 5 dikatakan Bapak mengasihi anak Di sana pakai kata fileo, kasih persaudaraan Padahal disitu menjelaskan tentang kasihnya Tuhan Jadi memang bisa disimpulkan bukan itu yang Yohanes ingin maksudkan dari catatannya Lalu kemudian apa pesan sesungguhnya dari percakapan ini? kenapa sampai pertanyaan dan perintah ini diulang sampai tiga kali mari kita bahas mulai dari kalimat pertama yang Yesus ulang tiga kali Simon anak Yohannes apakah engkau mengasihi aku dalam memaknai seluruh percakapan ini kita tidak bisa melepaskannya dari satu peristiwa penting dalam hidup Petrus yaitu momen dia menyangkal Tuhan Yesus saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohannes 13 ayat 36 sampai 38 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia kemudian Mandarin dari 36 ayat kemudian 37 ayat kita akan menggunakan中文 kata Petrus kepadanya Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu berkata percayaan Kristus Betrus berkata kepada Juhan sehingga Tuhan Yesus menyangkal Tuhan Yesus menyangkal Tuhan Yesus jawab Yesus nyawamu akan kau berikan bagiku sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ember kokok engkau telah menyangkal aku tiga kali sampai sedemikian pembacaan Bapak-Ibu sekalian di malam perjamuan itu Petrus masih muncul sebagai pribadi yang paling berani namun hanya berselang beberapa jam sejak Yesus ditangkap hingga dikuburkan Petrus akan kehilangan semua cakar dan taringnya Petrus takut Petrus panik dia hanya bisa mengikuti Tuhan dari jauh dia hanya bisa menghindar dengan menyangkal Tuhan Yesus hingga akhirnya dia bersembunyi bersama dengan murid-murid lainnya sampai Tuhan Yesus bangkit tetapi kemudian menarik ketika di momen ini Yesus berjumpa lagi dengan Petrus di dalam perjumpaan empat mata ini Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama lahir dari Petrus yaitu Simon jadi Tuhan Yesus berjumpa lagi dengan dia sebelum memasuki sebuah fase pelayanan baru Tuhan Yesus ingin Petrus memulai hidupnya dengan baru petrus Petrus pernah goyah dia gagal menghidupi nama yang Tuhan Yesus berikan tetapi dia gagal menghidupi nama dari gurunya tapi dia gagal menghidupi nama dari gurunya tetapi kemudian di dalam momen yang sangat personal sebuah pertanyaan yang radikal bagi Petrus jadi Tuhan Yesus itu langsung membawa Petrus ingat kembali kepada masa-masa hidupnya bersama dengan Yesus sebelumnya sepanjang mengikut Yesus berkali-kali Petrus berani dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan tegas bahwa dia siap maju bagi Yesus Bideh di mengikuti Yesus kemudian berkali-kali Petrus berkali-kali Petrus berkali-kali Petrus berkali-kali Petrus bahkan tadi kita membaca Petrus berkata aku akan memberikan nyawaku bagimu lalu kemudian di dalam perjumpaan ini Tuhan Yesus seakan ingin mengatakan sekarang setelah engkau telah menyangkal aku tiga kali masihkah engkau bisa berkata kalau engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain lalu Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini tiga kali dari seluruh percakapan ini kelihatannya Tuhan Yesus sengaja mengulang pertanyaan ini tiga kali karena Tuhan Yesus mau memulihkan diri Petrus menyangkal Tuhan Yesus tiga kali itu menjadi titik terendah bagi Petrus Tuhan Yesus ingin memulihkan Petrus sebelum dia melanjutkan pelayanannya Tuhan Yesus Tuhan Yesus menubuhkan Petrus akan menjadi pemimpin gereja Tuhan Yesus kasihnya kepada Yesus tiga kali dan tiga kali juga dia menerima amanat untuk menggembalakan inilah juga alasan kenapa akhirnya Petrus merasa sedih mungkin awalnya Petrus berpikir Tuhan Yesus cuma mau ngajak ngobrol biasa karena sudah lama gak ketemu maka bertanya apakah kamu mengasihi aku tetapi ketika ketiga kalinya Yesus bertanya dia teringat bahwa dia pernah juga tiga kali menyangkal guru yang dia kasih tiga kali dia mengaku kalau dia tidak kenal pribadi yang saat itu ada di hadapannya dia tersingat bahwa dia tidak mengasihi Tuhan yang saat itu bertanya apakah kamu mengasihi aku tiga kali dia gagal mengasihi Tuhan nampaknya Petrus menangkap kalau Tuhan Yesus itu sedang berusaha membawa Petrus ingat kepada momen penyangkalannya itulah yang akhirnya membuat perasaannya sedih tiga kali dia menyangkal tiga kali Tuhan Yesus bertanya padanya namun momen itu juga menjadi tiga kali kesempatan Petrus untuk mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau membawa Petrus untuk bangkit dari rasa gagalnya Tuhan Yesus mau membawa Petrus keluar dari rasa tidak layaknya dihadapan Tuhan Yesus yang Yesus dan Yesus yang tidak layaknya Lalu Bapak Ibu sekalian percakapan itu tidak berhenti sampai disini Tuhan Yesus bukan cuma pengen Petrus berdamai dengan masa lalunya yang gagal itu Tuhan Yesus membalas setiap jawaban Yesus dengan kalimat gembalakanlah domba-domba Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus ingin setiap anak-anaknya punya kasih yang sejati bukan kasih yang cuma di mulut saja sebagaimana Allah adalah kasih dan Allah senantiasa menyatakan kasihnya demikian kita pun dipanggil untuk demikian menghidupi kasih itu ketika Petrus menjawab Tuhan Yesus dia mengatakan kalau dia mengasihi Tuhan Yesus bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan Yesus maka kemudian Tuhan Yesus menyatakan apa yang menjadi kerinduannya bagi Petrus jadi Tuhan Yesus menjelaskan itu Tuhan Yesus menubuatkan pelayanan Petrus hingga akhirnya nanti yang tidak mudah itu Tuhan Yesus Yesus Petrus akan melayani dari masa muda sampai nanti menjadi tua ketika dia masih bisa mengikat pinggangnya sendiri sampai ada masanya dia akan diikat oleh orang lain dia akan bisa melayani berjalan tetapi ada masanya dia hanya akan dibawa oleh orang lain dia akan berjalan dia akan berjalan dia akan berjalan dan dia akan pergi ke tempat dan dia akan pergi ke tempat di mana dia tidak mau Tuhan Yesus menubuatkan bagaimana Petrus akan hidup bagi Kristus dari masa muda hingga tuanya Bapak ibu saudara kalau kita kembali mengingat pernyataan Petrus di malam sebelum Yesus ditangkap Petrus berkata Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu Petrus mampu berkata kalau dia rela mati bagi Yesus tetapi kemudian saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus ikutlah aku tetapi kemudian Tuhan Yesus bukan hanya ingin Petrus rela mati bagi dirinya tetapi Tuhan Yesus juga ingin Petrus bisa hidup baginya Tuhan Yesus setelah meyakinkan Petrus kalau dia layak dihadapan Tuhan Tuhan Yesus bukan berkata ikutlah aku sekarang terangkat ke sorga Tuhan Yesus bukan berkata ikutlah aku sekarang terangkat ke sorga justru ketika Tuhan Yesus mengizinkan Petrus punya pengalaman untuk dikasihi Allah dan mengasihi Allah itu bertujuan supaya dia bisa melanjutkan hidup bagi Kristus untuk menggembalakan domba untuk menggembalakan domba Kristus menjalani panggilan hidupnya untuk terus setia di dalam jalan hidupnya bapak-ibu bapak-ibu saudara sekalian banyak dari kita yang berfikir bahwa mati bagi Kristus adalah satu panggilan yang sangat mulia betul sih itu sama sekali tidak salah tetapi seringkali kita lupa bahwa hidup bagi Kristus juga adalah panggilan yang sama mulia kita menerima anugerah kasih Allah dan sekarang kita bisa mengasihi Allah kita bisa punya relasi yang intim dan dekat dengan Allah lalu setelah itu apa setelah itu kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus tujuan kita bukan langsung menuju ke kematian untuk ke sorga melainkan untuk melanjutkan hidup di dunia ini sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan mengasihi Yesus itu bukan cuma rela mati bagi Tuhan tapi bersedia hidup hari ini sungguh-sungguh bagi Yesus seorang teolog bernama Herman Riederbos dia mengatakan satu pernyataan tentang Petrus dia mengatakan Petrus itu bukan hanya seorang yang mengambil bagian dalam kematian Tuhan tetapi dia juga adalah seorang saksi dari Tuhannya dan berbagian dalam kebangkitan Tuhan jadi Petrus bukan cuma meneladani Yesus mau mati bagi Injil tetapi dia mau berjalan mau hidup bagi Injil itu tetapi dia ingin untuk untuk berjalan untuk berjalan terakhir mari Bapak Ibu sekalian bersama dengan Tuhan yang telah mati dan bangkit biarlah 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 kita yang sudah mati terhadap dosa ini hari ini kita hidup dalam Kristus Bapak Ibu dan dia bertanya jemaat di Kaya Medan apakah engkau mengasihi aku dia bertanya saya juga ingin kita melihat ini sebagai pertanyaan pribadi bagi setiap kita saya juga lihatlah namamu sendiri di dalam pertanyaan itu apakah saya mengasihi Yesus pertanyaannya adalah adakah hal-hal tertentu yang menghalangimu untuk bisa merasa puas di dalam Tuhan adakah situasi tertentu yang menghalangimu untuk bisa dengan leluasa mengasihi Tuhan mari saat ini saya mengajak kita mengambil waktu tenang sejenak dan tanyakan pertanyaan ini pada dirimu dan bercakap-cakap dengan Tuhan dengan Tuhan coba bayangkan dan bercakap dan bercakap-cakap dan bercakap-cakap bersama dan bercakap-cakap Bapak ibu saudara mungkin dalam hidupmu ada kesulitan atau pencobaan sehingga sehingga Atau mungkin rumah tanggamu yang tidak baik-baik saja Atau mungkin ada keletihan jiwa Atau kesulitan apapun Mari saat ini sampaikan dan bawa dihadapan Tuhan Mungkin juga ada rasa tidak layak dalam dirimu Yang akhirnya membuat engkau merasa tidak leluasa untuk mengasihi Tuhan Ada dosa yang mengikatmu Cinta akan uang Pornografi Hasrat seks yang tidak kudus Ketidakjujuran Dendam Atau Dosa-dosa dan kegagalanmu lainnya Mari nyatakan itu dihadapan Tuhan Ketika kita bisa dihadapan Tuhan 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 Tak mungkin hanya kesipat berdiam diri Bawalah aku berjalan di tengah duniamu Buatlah aku hidup hanya hundupmu Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasihnya Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena handukra Mengasihi yang dia kasihi melakukan yang dia kerjakan Ku mau hidup bagi Kristus Mari kita naikkan pujian ini bersama Tuhan kau pernah ada di tengah manusia Berjalan di antara manusia berdosa Menyembuhkan yang lukaan mengangkat dan jatuh Melepaskan yang terikat dalam dosa Tuhan aku rasakan indahnya kasihmu Tak mungkin hanya kusipat berdiam diri Bawalah aku berjalan di tengah duniamu Buatlah aku hidup hanya hundupmu Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasihnya Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena handukra Mengasihi yang dia kasihi melakukan yang dia kerjakan Ku mau hidup bagi Kristus Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena handukra Mengasihi yang dia kasihi melakukan yang dia kerjakan Ku mau hidup bagi Kristus Kita berdoa Tuhan inilah kami setiap anak-anakmu Kami datang membawa hati kami Untuk mengasihi Tuhan tuntunlah kami Agar kami sungguh dapat menghidupi firmanmu Agar kami bisa sungguh-sungguh mengasihi Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan perilaku kami Biarlah kami bukan cuma mengasihi engkau Dalam perkataan kami Biarlah kami bukan cuma sekadar mengatakan Bahwa kami mengasihi engkau Di dalam doa-doa kami Tetapi kami boleh menyatakan Kasih kami kepadamu Di dalam hidup kami Bukan hanya dengan rela mati bagi namamu Tapi kami mau dengan berani hidup hari ini Demi namamu Berikanlah kami keberanian Untuk mempersembahkan seluruh hidup kami Membiarkan engkau berkuasa Atas segenap hidup kami hari ini Sehingga kami bisa sungguh-sungguh hidup bagi engkau Inilah doa kami Dalam nama anak Yesus Kristus Kami berdoa Kita berniatur kami Amin Amin